Menjadi aktris yang dikenal sebagai bom seks pertama di Indonesia, itulah Nur Naningsi. Nur Naningsi lahir di Surabaya yang pada saat itu bernama Hindia Belanda pada 5 Desember tahun 1925 dengan nama Raden Nganten Nur Naningsi. Ia adalah anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan Raden Kajat Kartodar Mojo dan Raden Nganten Sukini Martin Jung. Ayahnya adalah keturunan Sultan Ageng Mataram, sedangkan ibunya adalah keturunan Prabu Prawijaya kelima. Sebagai anak dari orang tua keturunan Kraton, pasti ia dididik dengan sangat baik. Ia menganut agama Kristen Evangelis. Namun ketika menginjak bangku SMA, Nur Naningsi putus sekolah. Pada tahun 1945, saat usianya masih 18 tahun, Nur Naningsi menikah dengan seniman pelukis bernama Kartono Yudho Kusumo. Mereka dikariniai dua orang anak bernama Kartiyu Daningsi dan Raden Julius Harukowo Bintoro. Pada tahun 1952, Nur Naningsi bercerai dengan suaminya. Parasnya yang cantik dan tubuhnya yang seksi membuat produser film dengan mudah meliriknya. Nur Naningsi mengaku juga terinspirasi menjadi bintang film saat melihat film yang diperankan oleh Miss Rogiah saat berusia 14 tahun. Ia mendaftarkan dirinya ke sebuah perusahaan film milik Usmar Ismail yang bernama Parvini. Pada tahun 1953, ia hadir dalam debut film pertamanya yang berjudul Krisis bersama dengan Raden Soekarno dan Tina Melinda. Film tersebut menjadi film komedi yang laris melebihi film komedi yang laris sebelumnya yang berjudul Terang Bulan pada tahun 1937. Kehadiran Nur Naningsi bisa dibilang penyelamat krisis keuangan di rumah produksi Parvini. Nur Naningsi juga mendapatkan penghargaan pertama dari majalah film Faria. Ia semakin berani tampil dalam film Harimau Jampa pada tahun 1954 dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Film ini kemudian menjadi akar pertikaian antara seniman dan badan sensor. Pasalnya, belum pernah ada gadis pribumi yang dengan berani tampil hanya menggunakan pakaian dalam di sebuah film. Nur Naningsi mengaku jika ia hanya ingin mendobrak pandangan lama tentang seni yang masih dianut di Indonesia. Terlepas dari skandal film Harimau Jampa, film ini berhasil meraih penghargaan kategori skenario terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1955. Di tahun yang sama, foto-foto telanjang Nur Naningsi oleh fotografer yang tidak dikenal kembali beredar di pasar gelap kota Jakarta dan Medan. Foto-foto itu dibanderol dengan harga Rp 200 hingga Rp 300 per fotonya. Foto-foto Nur Naningsi ini cukup mengembarkan karena rakyat Indonesia sangat menjunjung tinggi ada perpakaian. Masyarakat dari berbagai daerah banyak yang geram dengan kasus Nur Naningsi tersebut. Nur Naningsi mengaku jika foto itu bukanlah miliknya. Pada saat itu, teknik menggabungkan wajah dengan badan orang yang berbeda yang disebut teknik montasa sangat fenomenal. Namun pernyataannya tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat padanya yang telah menurun. Nur Naningsi harus menerima jika dirinya dikeluarkan dari Bavini. Seluruh film-film Nur Naningsi juga diboykot di Kalimantan Timur karena dianggap tidak sesuai dengan adab orang-orang timur. Karena aksinya itu, Nur Naningsi harus berurusan dengan polisi. Setelah adanya kasus ini, nama Nur Naningsi seketika jatuh dari dunia perfilman Indonesia hingga 12 tahun kemudian. Ia sebelumnya memiliki cita-cita ingin menjadi aktris Hollywood agar dapat menjadi seperti aktris idolanya, Melit Monggo. Seorang representatif 20th Century Fox pernah menyebut bahwa Nur Naningsi adalah satu-satunya bintang film Indonesia yang memiliki syarat bermain di Hollywood. Dia kaya pengetahuan umum, menguasai beberapa bahasa asing, pandai bermain piano, pandai menyanyi, pandai melukis, dan berwajah menarik. Namun karena skandal foto telanjangnya, ia harus gagal berangkat ke Hollywood. Selanjutnya, ia sempat ditampung di perusahaan film Golden Alaw. Di sana, ia bermain film berjudul Cemburu dan beberapa film lainnya. Namun film-film tersebut tidak sesukses film-film sebelumnya. Nur Naningsi kemudian memenuhi perekonomian hidupnya dengan mengembara dari satu kota ke kota lainnya. Ia bermain sandiwara dan menjadi penyanyi. Ia juga pernah menjadi kiper sepak bola selama enam tahun. Selain film, kegiatannya selama bertahun-tahun terakhir itu adalah menjadi penjahit, serta memberi macam-macam kursus dari bahasa Inggris sampai memberi pelajaran berhitung kepada anak-anak. Pada tahun 1955, Nur Naningsi menikah dengan kedua kalinya dengan seorang mantan lepnan bernama Basir Ibrahim. Dari pernikahan itu, Nur Naningsi melahirkan seorang putri bernama Maria Nina Zunaria. Namun baru satu tahun setelah putrinya lahir, Nur Naningsi kembali bercerai dengan suaminya. Dalam sebuah vers, Nur Naningsi mengatakan jika alasan Basir Ibrahim menikahinya hanya untuk memanfaatkan popularitasnya. Setelah adanya pergantian presiden yang lebih cenderung ke budaya barat, nama Nur Naningsi kembali naik di bangku perfilman Indonesia. Pada tahun 1968, wajah Nur Naningsi kembali muncul dalam film yang berjudul Jakarta, Hong Kong, Makau. Ia berperan sebagai pemeran pembantu. Sejak saat itu, namanya kembali meleji di dunia perfilman Indonesia. Ia menjadi pemain di beberapa film, bahkan pernah bermain dalam satu layar dengan artis horror terkenal, Susana. Ia terakhir berperan dalam film Bernafas dalam Lumpur pada tahun 1991. Selama perjalanannya ke Ternate, dia bertemu dan menikah dengan suami ketiganya, Van K. L. Thomas. Namun pernikahan ketiganya juga berujung pada perceraian. Pasca perceraian, Nur Naningsi melahirkan putra pengusuhnya yang diberi nama Yanto Ganggono. Ia juga dihadiahi sebuah rumah oleh Bung Karno. Menurut sejarah, Nur Naningsi telah kawin cerai sebanyak 12 kali sepanjang hidupnya. Nur Naningsi meninggal dunia karena menderita diabetes dan lumpuh di kediaman putri ketiganya, di Tebet, Jakarta Selatan, pada tanggal 21 Maret tahun 2004. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!